Intro Baca Coba tolong dijelaskan sama saya Kenapa bisa seperti ini? Tiba-tiba dikasih tau Tadi saya buat apa ngasih-ngasih begini? Daftar DPO Ini kenapa belum dapet-dapet? Hah? Kamu katanya Intel terbaik Tapi mana? Nangkep DPO seperti ini aja gak bisa Maaf kawan-kawan, interupsi Nama saya bukan lagi yang terbaik Tapi terbalik Udah disiapin Udah disiapin Udah disiapin Udah disiapin Lalu prepare Lalu prepare Luar biasa luar biasa Luar biasa Saya padahal tadi udah ngeliat tapi saya pikir Ah udah saya diepin aja dulu Pasti ada joke disitu kan? Ya gimana? Pertanggung jawaban kamu? Ya itu kan masih anggotanya jenggot merah komandan Sebenernya mereka komplotan ada tiga Saya sama Wendy waktu itu udah nangkep dua Mereka mempunyai nama panggilan Si belet, si bolet, sama si belut Terus yang susah ini si belut? Iya Kalau si belet waktu itu nangkepnya gampang Waktu kita lakuin penggerbekan Temennya pada bilang Eh kabur ada polisi Karena dia belet kan Wah bohong lu gitu Ketangkep Ketangkep Kalau si bolet waktu itu Wendy yang nangkep Bukannya lu ya? Hahaha Ya waktu itu saya nangkep kok Ya Jadi sebenernya temen-temennya juga udah ngasih tau Iya Kabur, kabur, kabur Kamur, kabur Gitu kan Terus dia bilang Boleh deh satu mangkuk Gitu Dikata bubur Dikata bubur Akhirnya ketangkep Akhirnya ketangkep Yang itu yang belum ketangkep si belut Si belut ini Justru dia ini gembongnya Makanya kalau itu Harus segera ditangkep Berbahaya ini Ya berarti kita harus ke puncak Itu gemblok Ya mungkin dia bersembunyi disana Komandan Saya jujur aja saya kecewa sama kalian Sama saya juga kecewa sama kalian Ini tugasnya selesai selesai Saya kasih kamu target seminggu Ini udah lewat dari seminggu Iya maaf Komandan Saya belakang udah males nyamar Komandan Saya capek terlihat palsu di mata orang lain Kamu pengen jadi sendiri-sendiri ya? Iya Jadi diri sendiri Jadi sendiri-sendiri Iya Jadi diri sendiri Tapi kan kamu memang untuk kasih intel Harus seperti itu dong Iya Nyamar Lu udah gak pernah nyamar lagi Kita kangen lu nyamar Iya Jadi baru Lagi dong Lagi dong Lu ngasih gua PR kan Bukankah lu Tapi Tim kreatif Ya 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 Jadi mikirin Kira-kira lu nyamar jadi apa Jadi Seru kalo lu nyamar juga kan Bener Itu akan datang sama orang Betul Terakhir yang waktu gue jadi bantu itu Itu kan seru kan Gua aja gak tau kalo lu udah disini dia sama yang jam-jam jam-jam bimbing yang gua didalam itu tahu lu hajar gua hajar orang kamu udah tadi ngobrol-ngobrol aja makanya turun nyaman kita lagi inget-inget tangkap ini ya hari ini juga data-datanya belum lengkap kemandan kita enggak tahu keberadaan dia ada dimana kolonel Sanders udah telepon saya ini dia nih DPW kita cari-cari ini dijudul kisi belut kan karena licin Iya bener terus kalau bisa ketangkap kamu yang kamu yang nangkep kamu yang nangkep kamu yang nangkep ini petugas patroli padahal bukan bidangnya dia dia berhasil menangkap kalian kehabisan kata-kata kehabisan kata-kata kok bisa lo yang dapet dia lihat pengumuman ada database juga kan saya cari sampai ketemu akhirnya ketemu juga gimana kejadian determinasi dan kinerja kerasa ya ah surya kamu akan saya promosikan yang dapet nih Pak Dika dan di apa ya dibawah rata-rata ya mulai sombongnya mulai sombong dia si surya emang begini kenapa lupa diri ya bener-bener komandan jangan muji-muji dia apalagi dia kerjasama sama orang talent buat yang mengundang dia ya emangnya si peri si peri kamu jangan sehujuan begitu dong kita apresiasi ternyata terbukti surya cepat anggap saya udah mengintai dia sejak lama sejak diterbitkan DPO daftar penjaraan lu kan polisi lalu lintas tuh kerjaan kita bro memang tapi kalau dibiarkan semakin lama kepolisian tuh butuh kinerja yang cepat komandan saling silam itulah yang diselalu dikatakan komandan saling bantu saling silam saling bantu walaupun bukan tugas dia tapi melihat ini berbahaya langsung sama dia dihitungin ya betul-betul banyak makin-banyak orang makin lama orang ngetangkap makin banyak kerugian ngapain kamu tanya interagasi tugas kamu sekarang jangan sampai surya lagi nggak apa-apa saya aja saya sekalian menyelesaikan tugasnya biar saya sampai nanti ke pengadilan kalau nggak bisa nggak usah Anda ini bagian dari komplotan jenggot naga bukan betul saya salah satunya tapi saya bukan bosnya apa tugas kamu dianggup dikomplotan ini nyapu nyapu jalanan nyapu jalanan pura-puranya doang kan kamu bagian ngantar-ngantarin barang ke setiap regional kan ya saya sebenarnya pekerjaannya ngantar-ngantar salak dalamnya ada minuman keras loh jadi salak dibuka gede langsung minuman ada minuman keras Anda sudah jadi DPO puluhan tahun Anda bisa bayangkan ketika Anda masuk ke dalam sel besi yang dingin tanpa AC itu harapannya nasi uduk keras tenang saja tidak akan lama maksud Anda sombong sekali Anda tahu kan ini memang paling cuma sejam kayaknya sejam kayak mana bentar lagi kayak kok dia yakin kemudian kalau dia nggak bakalan lama apa di sini pergangsiasinya kuat men saya rasa ada orang dalem kayaknya hasty deh pengen nuduh aja lagi pengen aja ya tapi kan ada alasannya dan ini ternyata orang ini suka menyendupkan barang-barang dari luar kompletan Anda sudah merugikan negara sampai berjuta-juta niun triliun banyak pokoknya Anda tahu Anda akan lama disini kalau Anda tidak mau mengaku dan membongkar kompletan ini Anda akan saya masukkan ke dalam sel dan di dalam sel itu nanti akan ada menyamuk-nyamuk yang nakal serta kecowak liar kecowak nggak ada yang piaraan komandan kecowak liar alat-alat nah bukan gitu nyamuk-nyamuk yang nakal serta kecowak liar lagu siapa lu sumbang oh nggak tahu saya nggak tahu kan ya searching di Google iya ya oke jadi ini kayak gimana apakah kita harus memberikan press conference untuk penangkapan jengkot naga ini besok saya akan undang orang wartawan biar semua orang tahu bahwa gembong daripada jengkot naga ini sudah kita tangkap oke dan kamu masih loba yang gue pikir gue doang yang nggak tahu nih yang lain juga nggak ada yang tahu tapi dulu waktu kita nangkep si belet sama si bolet nggak pakai press conference ini terlalu berlebihan deh karena ini maksudnya juga nangkep dia nggak sengaja dia pakai baju olahraga iya kan saya bukan big bossnya hei anak muda bukan persoalan dia susah atau tidak iya hei anak cabang saya guys tahu ya bang dia anak cabang perusahaan besok saya akan undang wartawan saya akan press conference dan sekaligus saya akan mempromosikan kamu untuk naik jabatan karena kamu berhasil menangkap kompletan jambatan saya memang saya sudah layak seperti yang naik jabatan ini menurut saya berpelesan nih orang nih kenapa? berpelesan berlebihan oh berlebihan baik sementara kita akan taruh dimana kemana? di ruang suku cadang gimana? wah jangan wah suku cadang pad di tahanan sementara oke besok wartawan dari cek in lecek akan saya panggil siap anda mau nambahin mungkin ada rekanan? enggak pak saya cuma sebelum saya masuk sel boleh nggak saya izin pak? boleh saya izin membawa ini ke sel pak kenapa? untuk menutupi biji salak silahkan mulai pakai diri silahkan silahkan terima kasih pak ya ayo kemana pak? ayo kemana pak? aneh bener nih orang terima kasih ya Surya lu udah beresin kerjaan gua it's okay it's a part of my job man sama deh Surya siap kemana? lu biasa kamu saya bangga sama kamu siap siapa kemana? yang berhasil nangkep DPO? Surya dong siapa lagi? keren kita nyanyi lagi anak-anak yuk nyanyi man naik naik ke puncak karir tinggi tinggi semaput ketinggian soalnya mirip anak bapaknya once marah bapaknya once marah bapaknya once marah oh Surya keren banget harusnya bukan tugas kamu tapi kamu yang dapet ya so Katie semuanya sih ada di dalam hati kalo emang tugasnya apapun kalo ketika kita punya kesempatan untuk menangkep coba gimana kronologis lu nangkep dia coba gua pengen denger jadi kan lagi cepet apa? cepet CFD 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 iya itu saya udah intahin dari sekian ribu orang saya liat kok lu tau tugas DPO kan itu ada intahin kurat kayak semua di data ke polisi ya terus dari semua orang saya liatin saya liatin ini bukan orangnya ya saya pukul bukan ternyata dia punya action tuh bagus aku ada aku udah kayak agak dia asal pukul loh tapi ya ya oke lah ya oke yang pentingnya ketangkep yang penting kan hasil akhirnya iya 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 untuk merevisi-revisi kan ya besok kamu siapkan semua ya meja untuk press conference press conference dan semua tempat gedungnya juga keciapkan karena ini akan kita beritakan tabloid ayah bunda juga udah mau hubungi pengen banget ngeliput itu buat keluarga bukan buat kriminal kriminal ya gapapa dong itu juga kan dia pengen meliput yang penting ada di iya gapapa tapi kan ini keberhasilan tim komandan harusnya ya apresiapnya kalau keberhasilan tim yang kerja tuh tim ini kerja saya sendiri komandan iya kamu gak usah protes kan Nika oeh jangan lupa ada satu koran yang lupa asamurad.com bukan itu boleh satu lagi pos kocak tapi olah apa YES dan Every hour, every hour feels like I love you, oh she love me. Terima kasih kalau begitu Esti, tapi ngomong-ngomong ini kira-kira pakaian saya udah rapi. Rapi-rapi kan yang diwawancara kan, betul ya kan? Tapi kan saya tetep aja harus kelihatan komandan. Oh gimana kalau nanti yang wawancara komandan dulu kan? Sebagai komandan harusnya kan di laporta harus lebih kelihatan dulu kan? Oh iya benar-benar. Oh anak buah saya nih. Iya kan? Tetep nama komandan harus disebut? Harus disebut. Sebagai pimpinan di sini? Iya, nanti yang wawancara namanya Shakira. Oke. Apakah E-E-E gak gak? Enggak. Minamina E-E, waka-waka E-E. Kira-kira E-E bukan gitu ya? Minamina itu. Lagi di Shakira. Ini cegilannya cukup gak segini komandan? Cegilannya cukup, tapi sisanya yang lain mana? Sisanya saya bawa ke ruangan komandan. Bagus. Yang penting sisanya lebih banyak aja buat saya di ruangan komandan. Iya, iya. Wartawannya udah dateng. Oh iya. Selamat siang pak. Selamat siang. Halo saya Shakira. Di bagian rumah. Saya komandan di sini. Halo saya kameramennya. Saya udah tau gak? Sebentar. Komandan Andre ya? Betul. Saya mau pantun boleh gak? Boleh. Pagi-pagi mau kanditik. Kenalkan saya wartawan cantik. Wah. Coba, coba, coba. Oh iya bener. Oh iya. Cantiknya natural, gak pakai filter. Silahkan duduk. Oh ini saya duduk. Beledak-leduk, ledak-leduk. Apa itu? Silahkan duduk. Eh santai banget. Santai. Yang menangkap itu Surya. Tapi sebagai komandan yang pastinya memberi titah langsung. Betul. Saya menugaskan. Oh iya. Tanpa ada tugas dari saya gak mau hidup sama. Eh pak, silahkan duduk pak. Iya, iya. Kebetulan kita berdua sahabatnya Surya. Iya. Kita tergabung di geng Mulut Lancip. Iya. Dia ketuanya saya wakil. Nah Surya masih bendahara. Ntar dulu, ntar dulu. Bukannya elu yang bikin Tugro. Ketuanya berarti elu. Jangan gue dong. Orang yang nyangkanya gue yang paling lancip. Elu paling lancip. Orangnya belum ada ya tapi ya. Belum ada. Tapi kita-kita juga kan. Saya udah dianggap saudara sama Surya. Iya. Saya apa lagi? Itu asistennya saya yang bayar. Tapi ini sama Pak Surya saya tanya-tanya Pak Surya. Nanti kalau Uti beritanya tulis kita temen. Iya. Kalau saya inget ya. Iya. Iya kan bisa ditulis Mbak. Oh iya iya iya. Ingatannya mungkin agak perlupa. Iya iya iya. Jadi harus diingetin lagi nanti. Mungkin mau makan-makan dulu ini ada. Oh iya Pak. Makasih ya Mbak. Ini ada beberapa sajian makanan. Oh iya. Dan juga sirup FTV. Oh iya. Oh iya. Ternyata jago nyanyi Komandan. Oh iya. Pakain jurnalis tapi tuh jago nyanyi Komandan. Sebenarnya saya berkedok. Saya tuh penyanyi berkedok wartawan. Oh jadi dokwar ya. Iya. Berkedok wartawan. Ya betul. Saya kira boleh minta list pertanyaannya yang tadi dikirim. Saya mau ngecek lagi. Boleh boleh. Komandan. Ini list-list pertanyaannya yang akan dikasih ke Surya dan Komandan. Ini udah aman belum saya? Aman. Aman. Yang penting nama saya disebut aja. Ada. Udah request kan. Ah ini kurang lengkap. Ini agak kurang lengkap. Oh kenapa ya. Kalau mau nanya-nanya detailnya Surya. Tanya sama kita. Kita paling tahu. Maaf pat sampahnya dia kalau lagi ngomel-ngomel. Maaf kita tetep ada konteks aja. Jangan tanya kepada mereka ya. Tanya kepada Suryanya langsung. Oh iya. Supaya gak melebar kemana-mana. Tapi kan kita juga pengen gitu Komandan di. Supaya gak melebar kemana-mana nanti kan. Laper ya masnya ya. Tapi katanya Sakira mau interviewnya unik. Oh iya. Dia sambil nyanyi ya. Oh ada gitar gak? Ada. Kebetulan kayak. Ada gitar. Tiba-tiba ada gitar. Nah emang kan kita udah setting tempat ini kan. Iya bener. Ini katanya ruang art sih. Saya sesuaikan. Saya sebagai rupas titi ini menyesuaikan. Terima kasih banyak. Wartawannya yang disini katanya mau sambil bernyanyi. Betul. Ini udah di tuning belum ya? Ini kan bukan serbet. Oke. I like the way you talk. I love the way you see me stopping right there please. Cause I'm not sure if it is special. I see the way you're dressed up. So neat and tidy. You're so perfect. But not for me again. I'm not sure if I do. Oh I know it's just a dream that maybe you don't even know who I am. I'm not sure if you don't know who I want you. Maaf, maaf. Ini kan lagunya ceria. Kok lu sedih? Lagunya single long. Gak tau artinya. Apa judulnya? Ini apa? Kasih tau. Just a crush thing. Just a crush thing. Suara kamu kayak orang luar negeri loh. Oh really? Kalau didengerin misalnya kayak liat-liat muka kamu dengerin gitu. Pasti orang jinanya kamu dari luar negeri. Suaranya masuk kuping sopan banget ya. Iya. Masuk rumah orang itu kayak ngetoknya. Iya. Kelunungun. Masada kelunungun. Gak. Enak ya? Iya. Gak kaya. Gak kaya. Iya. Iya orang-orang pada bilang kalau aku nyanyi. Ih kayak sopan banget. Kayak punten gitu. Gak obong juga nih orang. It's a crush thing. Ini tuh sebenernya lagu buat orang yang nasir. Tapi gak berani ngungkapin. Aku hafal lagunya aku sering-sering itu. Oh iya coba kan nyanyi. Krust, krust, krusty. Krusty. Oh. Ini versi religi. Versi religi. Versi religi. Versinya emang banyak kak. Ya beda versinya. Kamu bikin lagunya sendiri? Iya aku bikin sendiri. Oh. Gak ada yang nemenin. Sepi gitu kan. Aku bikin sendiri karena aku. Jadi kamu bicutin sendiri? Iya. Emang kamu naksir orang tapi gak berani ngomong? Iya. Oh. Berdasarkan pengalaman terima. Orang tinggal ngomong aja. Iya. Kamu sasak. Emang lu orangnya. Tinggungkan lu, Paul. Iya. Kenapa kamu gak berani nyatain? Kenapa harus lewat lirik lagu? Itu karena dia sangat populer. Dan aku sangat takut. Oh. Kamu juga populer kan? Emang. Kayaknya. Gak tau. Ya aku populer. Tidak. 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 Yaiya. Lagi lo. Berarti sampe sekarang ga berani ngungkapin? Tidak. Apa? Kamu bikin lagu ini? Kamu baratnya ada kemungkinan dia dengar lagu itu? Mhmm. Dan dia ngerti dong maksud kamu. Ya ano ngga ngga CSV. Emang کہement dia tau gak? Aku ngga mau dia tau. Soalnya kayak. Jangan deh gitu. Tapi aku tau. Oh iya. Ini lagu buat cowok yang di taksir bukan buat opanya. Apa? Apa? Halo! Tapi kenapa Shakira itu dipilih untuk wawancara pertama? Karena dia itu sangat berbakat. Musik dan juga bisa berbagi bahasa. Boleh saya meminta satu lagu? Ya, of course. When somebody love me. Oh, main dimana ya? Disini aja. Cinta! Oke. When somebody love me. Everything was beautiful. Shakira, lagu Armada aja deh gimana. Bareng ya, bareng ya. One, two, three. One, two, three. One, two, three. When somebody love me. Everything was beautiful. Everything was beautiful. Every hour. Every hour felt like minutes. Once I fade away. When somebody love me. Everything was beautiful. Every hour. Every hour felt like I love you. Oh, she loved me. Oh, she loved me. Wah. Tolong di cropnya sampai sini aja ya. Tolong ya. Jangan, jangan, jangan. Saya, temannya Surya yang beli makanan tiap rebuk. Ya, saya gilang gilangin. Saya gilang. Mohon maaf, kapan bisa kita mulain ya kalau begini. Tolong jangan norak dong. Saya komandan nih. Hahaha. Mana instrumennya pak? Betul ini mas betul. Ada berapa bahasa yang bisa kamu kuasain? Lima sih sekarang ini. Iya. Apa aja? Empat atau lima ya, sampai aku hitung. Indonesia, bahasa Sunda. Terus bahasa Inggris, bahasa Korea. Berarti empat. Empat? Iya, empat. Iya, iya, iya. Bahasa Korea. Lagu-lagu Korea juga bisa kamu? Cokumen, cokumen. Wah, ngomong sama Ayu. Ayu, ayu. Ayu bisa bahasa Sunda tuh. Bahasa Korea, dia bahasa Korea. Hebat ya, masih muda. Tapi paketnya banyak sekali. Tapi memang dia passionnya di jurnalis. Makanya waktu diundang, dia suatu-satu yang wartawan yang bilang iya. Ya, untuk datang disini. Dan saya rasa gak usah pengen lagi lain. Yang undangnya seratus, kakakak. Aduh, ini yang dibilang. Oke, siapa? Iya, mau duduk. Asis. 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 Pak, silahkan. Dengan pasis. Lebay, Pak. Tangan saya basah. Lebay, Pak. Ini lebay. Ini salaman saya yang akan dijawab, Pak. Tunggu sebentar, tangan saya basah. Oh, Kiran punya wudhu. Enggap apa-apa. Oh, gak ada. Ayo, sebentar. Sikut saya agak kering. Lotion gak bawa lotion ya. Iya, perkenalkan ya saya. Boleh di sebelah sini? Boleh di sebelah sini. Ini anak buah saya. Saya komandannya. Oh iya, komandannya. Mana saya duduk? Oh, boleh. Duduk kan ya, oke. Duduk. Agak rese ya. Eh, gimana? Saya wartawan dari The The News. Oh, iya. Dari mana? News. Website-nya apa? News. Oh, website-nya. Saking cepet banget jadi kayak itu kalau di slow motion keliatan tuh. WWW Network News gitu. Kan kayak saking cepetnya jadi saya gak bisa. Oh iya, oke, oke. Iya. Mbak, maaf. Kita tesurin dulu. Gak usah. Oke, sorry. Iya. Boleh ya, Mas Ria? Iya. Diam, gue bilang. Iya, iya, Pak. Hilang. Iya. Saya mau makan pilusnya doang, tolong pilih. Oh, pisahin ya. Siap, oke. Berarti jatuhnya lu mamahin lang. Iya. Nyangka, surya sekarang udah jompo. Makanan harus dipisahin. Ini saya boleh-mulai gak ya? Kamera rolling and action. Kayaknya eksklusif banget ya, Pak Surya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Pak Surya. Hmm. Semangat, Pak. Saya mau tanya-tanya sedikit aja nih, terkait DPO yang... Masuk TV dah, iya? Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, 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 iya. Ma, masuk TV, Ma. Ma, masuk TV, Ma. Jangan norah gitu. Ya. Sahabatnya, Surya, nih. Sahabatnya. Ayatnya, bapak, bapak, bapak. Tolong di cropnya sampai sini aja ya. Tolong ya. Jangan, 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 jangan. Saya, temannya Surya yang beli makanan tiap rebuk. Iya, saya gilang-gilangin. Jangan padarang, Surya. Mohon maaf, kapan bisa kita mulainya kalau begini. Tolong jangan norah dong. Saya komandan nih. Bagaimana cara bapak menangkap DPO ini? Kan ini tuh sudah dicari bertahun-tahun. Iya. Jadi, kenapa sih bisa nangkep ini DPO nih? Tarik nafas dulu, Pak. Sebelum ngomong. Baca doa. Udah waktunya saya jawab lho. 5 menit lagi. Udah. Ini gua tendang nih orang lama-lama. Sekarang bisa dijawab? Ya, jadi waktu itu saya memang berencana sendirian. Melihat dengan adanya DPO ini kan merugikan banyak orang. Terutama generasi muda. Belum. Koordinator penonton lu. Sur. Maaf. Sebut nama saya komandan. Dan memang komandan saya tidak membantu sama sekali. Jadi... Jadi... Ini orang yang... Kan! Ada kamera! Katanya minta disambut. Jadi memang... Ada... Ada database dari kepolisian. Dari pusat yang saya langsung download di handphone saya. Dan... Saya merasa ini adalah panggilan jiwa untuk saya. Sur. Dan kita kan juga bantu. Iya. Iya. Itu kan komplot. Dan... Ngomong aja sendiri! Tolong aja, tolong dikit. Dan... Temen-temen saya di kantor kayak Wendy. Gimana tuh temen-temen? Sebagai penyelitian. Emang tidak... Saya rasa belum... Belum capable untuk... Menangkap DPO. Belum capable. Mereka tuh masih kayak... Maling sapi. Maling pompa air. Kasus-kasus yang sebenarnya ringan. Tapi memang berpengaruh pada polisian dan juga untuk negara. Sebagai informan pasti. Dan... Informasi yang saya dapatkan bukan dari kantor lapor Pak ini. Oh bukan. Karena kurang lengkap dan kurang detail. Oh... Saya kira ini kantor bagus banget loh Pak. Sur! Bisa-bisa aja lu jelekin temen lu sendiri. Kita satu ruangan Sur! Iya, saya tahu. Gua yang dengerin curhatan lu masa lebih ini. Jangan. Yang terpengaruh Pak. Pelajaran Dan. Pertanyaan selanjutnya. Apakah sebelumnya Bapak tahu kalau misalnya dia itu seorang DPO? Tarik nafas dulu. Baca doa dalam hati. Bilang saya yang ngasih tahu kamu Sur. Jadi memang komandan memberikan saya informasi. Oke akhirnya komandannya. Memang informasi itu kurang signifikan. Dan sangat kecil sekali dan banyak sekali biasnya dan tidak. Oke kalau begitu saya keluar. Dan. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Bukan kesel. Bapak gak. Gak ada bahan. Jadi saya memang ini panggilan jiwa. Panggilan hati saya sebagai abdi negara. Saya harus melakukan yang baik. Wah gak bener. Ya tapi kan ini kantor laporpa kantor yang bagus sekali. Sangat amat bagus-bagus banget itu kan. Betul. I mean kenapa komandannya disuruh keluar ya. Eh kenapa dia keluar ya. Padahal kan komandannya pasti pintar kan. Betul. Sur kalau emang lu abdi negara. Harusnya lo gabung dong sama kakak. Gawap Pak lawan. Langsung langsung langsung. Namanya abdi berapa. Impul. Dibayar berapa anda? Dibayar? Ya anda dibayar kan? Gaji pokok seorang polisi untuk saya sangat cukup. Saya sangat bersyukur atas apa yang diberikan negara kepada saya. Beneran. Dengan segala tunjangannya saya tidak ada. Belum lama dia ngeluh masalah cucilan gak kebayar. Belum lama dia pengen beli mobil baru, belum bisa. Yaudah ini, pertanyaan ini aja deh. Baru kemarin. Ini udah profesional saya. Nanti aja, nanti aja saya email aja. Sur, 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 sur. Jangan bikin jelek dong, sur. Mbak. Sur. Ini kok gak profesional banget ya? Asal mah tau semua yang diceritain sama dia itu bohong semua. Mbak, jangan dibeli semuanya yang tadi. Tolong jangan dikutip yang itu tadi. Tapi saya rasa emang kantor aja. Pak, Pak Suri emang kayaknya kok lebay banget dia? Kok banget sih dia? Siapa sih dia? Gini aja, gini aja. Saya akan coba cari CCTV di mana kejadian penangkapan itu berada. Nanti fakta yang sebenarnya saya kasih ke Mbak Syakira, nanti Mbak naikin ya? Bener. Tapi Mbak naikin saya juga. Iya. Sebagai narsum. Betul. Iya, sebagai narsum. Tolong dicatat. Tolong dicatat. Kita bongkar nih. Pasti ada yang salah nih. Nah, bener. Ini kita harus berkomunikasi untuk masalah mencari fakta yang sebenarnya. Bungkannya, jangan dikutip ya. Iya Mbak. Kakak belum ditulis sih, cuma bisa saya edit sih. Bisa kan? Bisa kan? Pakai editor. Oke, nanti saya ngasih via email atau kalau gak saya minta nomor Mbak Syakira. Nomor kantor. Nomor kantor kan? Nomor kantor. Masuk Pak Ego. Ada telepon kemana? Langsung dulu. Halo? Hah? Hah? Bagaimana? Si Andika main tembak-tembak aja nih. Gue cuman bilang ada telepon. Iya, gape diangkat kok Adam. Iya juga ya. Aaaaah. Aaaaah. Kukurin. Apa? Nih, bos lu nih. Yang udah katanya yang harus sebut. Lu liat nih. Udah viral beritanya. Oh iya. Nih, lu liat. Tuh, lu liat. Tuh. Ternyata cuma diserempet. Dibawa kesini. Bokis dong dia. Bokis. Iya, enak. Bos lu tuh. Tapi emang ya tipikal-tipikal anak orang kaya. Anak bontot mah ya kayak gitu. Parah. Si Suria parah banget. Kenapa? Ketemu sama gue di pantry. Terus? Aduh, gue haus nih. Gue pas lagi ngambil minum. Gue kasih ke dia duluan. Oh sorry gue bukan minum air putih. Gue hausnya haus pengakuan. Salidasi. Soalnya. Cuman. Lu udah liat berita hari ini belum? Ini. Itu yang viral pak. Nah ini. Tadi gue liat. Iya. Ini viral nih di sosial media. Iya. Orang kenyataannya dia gak sengaja nyerempet. Iya makanya. Ngomong sok heroik. Sok heroik nangkepnya. Apa? Kenapa? Masuk diem. Itu. Komandan udah liat juga ini. Makanya saya bilang kok bisa jadi berampe begitu beritanya. Iya. Ini nangkepnya gak sengaja. Jadi DPO nya adalah orang yang benar yang ditangkep sama Surya. Cuman ceritanya gak selebay yang diceritain Surya. Ini orang gak sengaja nyerempet Surya di jalan. Terus Surya kenal bahwa ini ada fotonya ada di kantor. DPO dibawa. Gitu doang. Ini berarti kalau bisa ketahuan sama seluruh warga netizen-netizen bisa kacau ini. Iya. Iya. Iya sih. Iya lah. Iya lah. Takutnya ada anaknya lagi gelantuan. Iya lah. Ini masalah kasus. Ini kan memang masalahnya. DPO. DPO. Udah turut. Oh iya. DPO ini. Lu tau sih gue mau ngomong kita dan baca. Iya pasti. Dan ini saya udah kasih ke orang media yang kemarin komandan. Kan. Jadi supaya semua kalimat yang keluar dari mulut Surya tidak dikutip tapi inilah fakta yang sebenarnya. Ditanya dilurusin gitu ya pak ya. Jadi kantor kita nama baiknya tetap terjaga. Yang jelas yang keliatan jadi munafik adalah si Surya. Wah berarti. Dia ngomong melebih-lebihkan. Kayaknya komandan yang suka gampang puji-puji orang. Bener-bener gak nyangkut saya kalau begini. Nyangkut saya. Nyangkut saya. Kurang ajar dia berarti. Dia tuh sama aja bernikam kita dari belakang ini. Emang. Tadi aja depan Surya awal-awal dipuji torik. Dipuji-puji. Ya itu. Punya uji. Punya torik. Punya torik. Bapak mau nengar toku juga ya. Ya maaf. Ya maaf kalau begitu ya. Komandan tegur lah dia. Tapi ini udah terjadi bagaimana? Berita-berita sudah mulai naik. Komandan harus surat klarifikasi. Iya. Komandan punya nomor telepon orang medianya gak? Kalau punya pesen mie Aceh coba. Apa jadi pesen mie Aceh? Asa lewat aja. Kalo misalnya berita, masa pesen mie Aceh? Si Andi kak, gue ampe bingung. Lah lu bertahun-tahun sama dia kakak bingung. Kalo pesen mie Aceh jauh ke Aceh. Engga, ga harus. Jangan deket-deket aja. Mie deket dong. Mie deket. Ini kalo begini caranya penghargaan akan saya cabut begini. Ya bagus komandan. Gak ada baiknya gitu dan. Penghargaan sebagai polisi terbaik. Saya sama Weni juga udah sepakat. Dia udah kita keluarin dari geng mulut lancim. Betul. Kita gak mau seruangan lagi sama dia. Betul. Mendingan selesain masalah sama Surya. Kita nongkrong bareng, kita makan mie rebung. Mie rebung. Dikasih rebung enak kok. Dikasih rebung enak. Coba, coba deh. Kamu yang jadi tukang makeupnya Surya ya? Tukang makeup. Saya asistennya Pak Surya. Boleh ada permisi sedikit? Jaga jarak? Silahkan Pak. Masih songongan. Iya dah. Belum lihat berita. Lalu rapet. Kadar oksigennya kurang banyak masuk ke saya. Wow. Boleh agak. Hidung lu mampet. Pake kadar oksigen. Surya sudah tahu berita keluar hari ini. Ada telepon ke mana? Halo. Hah? Hah? Bagaimana? Si Andika main tembak-tembak aja nih. Gue cuman bilang ada telepon. Iya gak pengen diangkat. Iya juga ya. Gak pengen diangkat. Gak pengen diangkat. Iya. Andika gak salah. Orang bunyi kering. Masa gak gue angkat. Yang bunyiin bukan saya. Iya. Parah lu. Ada surat kemana. Ada surat kemana. Apa ini? Surat. Kan saya bilang gak ada surat. Apa kalau dibuka dan? Kenapa dibuka? Bukan. Kangen komandan langsung komandan. Gimana video yang viral itu? Apa komandan? Jangan pura-pura gak tahu deh kamu. Gak tau belum lu? Udah dong. Apa? Udah. Tahu apa Ana? Video yang lagi viral Kak. Iya apa? Iya. Yang tadi di kampus itu Kak. Bukan. Ayu. Tiba-tiba jadi kampus. Bukan Ayu. Bukan yang itu. Bukan yang itu. Bukan yang itu. Bukan. Itu beda. Videonya Zurya. Ternyata lu gak seheroik itu kan buat nangkep DPU. Oh parah. Lu cuman gak sengaja. He he he. Bet bet pindahnya. Bentar bentar. Gampang bet ganti profesi lu ya. Eh. Musuhnya Samuhung. Ngapain lu ke sini? Nah dia gak benar pak. Kerjanya pak. Dia pura-pura gak tau? Iya. Kamu pura-pura gak tau atau gak tau bener? Saya udah tau komandan. Nih iPad. Iya saya taunya. Lihat alebihan. Iya. Lihat disitu. Iya. Bukan gitu. Saya bukan mau ngejebak kamu bukan. Dia sama dendemak. Iya jadi ambigu kan. Tuh. Lu lagi naik sepeda kan? Iya saya lagi naik sepeda komandan. Terus gak sengaja keserempet kan? Gak sengaja keserempet sama dia. Terus kita ada cek cok sedikit. Terus. Ya udah saya bawa aja ke kantor. Bukan kamu nangkep berarti itu. Ternyata dia DPO. Wah parah lu pak. Gak sengaja kan? Parah lu parah lu tadi lu belain. Ya tadi lu belain lu kedua lu. Kita udah resign. Kita udah resign misalnya. Pakai bilang-bilang gua mau yang gak capable. Komandan gak ngasih info yang bonafit ke lu. Aaaaaaah. Tau. Gak-gak. Ternyata kamu gak nangkep. Cuman kebetulan doang ini. Tapi kan tetep nangkep komandan. Memang penyelidikannya sama pengintahiannya gak ada. Tapi kamu memberitakannya jangan lebay dong. Berbeda dari kenyataan. Wuuu. Surat ginsur ya. Wuuu. Baya. Wuuu. Mengaku gak kamu salah. Oh udah. Iya saya ngaku. Saya salah. Wuuu. Coba. Kenapa kamu salahnya? Kenapa? Coba jelasin. Biar denger semua teman-teman. Jujur. Wuuu. Kami tidak suka dibohongi. Wuuu. Kami sudah makan duit rakyat. Wuuu. Malah kayak demo. Beda konteks nih orang nih. Tiba-tiba demo. Tiba-tiba demo. Tiba-tiba demo. Ya sih gimana tuh. Ternyataan komandan. Yuk udah. Daftar kuliah. Yuk dimana. Gue mana gak usah. Iya komandan saya mengakui. Saya mengarang cerita untuk pengintahian. Eh. Dan juga saya mengarang cerita. Berusaha sendiri. Maaf. Ternak. Nanti kak. Kenapa kamu sebar video itu? Ya biar komandan juga tau. Yang kejadian sebenarnya gimana. Tapi kan gak mesti disebarin ke media. Ya lu ngomongnya pake di lebih-lebihin depan media. Pake ngaku-ngakuin kita. Sudah usah diperpanjang lagi. Udah suruh pelukan pak. Udah. Sekarang minta makan. Pelukan pelukan. Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf ngajak makan. Kamu juga minta maaf. Kok salah ya kemana. Kamu juga ikutan tadi kan? Minta maaf. Udah. Kita semua nih satu kantor harus kompak. Nggak ada lagi. Iya mulang sombong bukan di kita dong kemana. Oh iya. Dia sedia. Minta maaf sama semua orang di kantor ini. Sudah. 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 Sudahуш sudah minta maaf. Ini gue RW. Nih. Masih. Sudah. 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 Sudah kamu udah nyesel kan. Minta maafnya langsung dong komandan. Iya dong. Maaf. Ya gitu dong. Gitu. Nggak bisa begitu. Harus yang ikhlas. Sorry sorry. Bahasa Inggris. Sorry, sori jah. Sorry sorry sorry. udah ya kalau begitu saya merugikan teman-teman saya dimaafin ga nih kita teman-teman wuuuuh dia lagi nanya kenapa lu sakit udah berarti dan diulangin lagi konsekuensinya para barangan lagi di ruangan kita gue sih agak males ya masih kurang garam ya ngapa udah tapi hukumannya penghargaan kamu dibatalkan kamu tidak menghadap mendapatkan penghargaan bagus itu jadi wali sob demannya siapa saya nih karena saya bisa mendamaikan kalian nggak bisa begitu Pak Rp wuuuuuuh kamu tinggal Rp lah